Hai hal pertama yang teman-teman harus fokuskan adalah kesini kalau mesin cender lemah nih di bagian ini nih ini mesin cuci satu tabung Merk apa nih Sap ya mereknya Sap kasusnya apa kasusnya kata si konsumen lagi ngeringinya lemah dia Oke semoga teman-teman langsung aja hari saya akan berikan ilmu sama teman-teman Bagaimana caranya mengatasi mesin cuci yang lemah ini mesin cuci satu tabung Merk apa nih Sap ya mereknya Sap tipenya ESG 865 pg ya kasusnya apa kasusnya kata si konsumen lagi ngeringinya lemah dia apa yang harus lakukan silakan teman-teman diperhatikan kita coba dulu coba kinabat tablet power kita arahkan ke spin per star star kita coba dulu Apakah dia ngeringinya ngeringnya lambat apa tidak Hai alright nih lambat banget temen nih coba buka-buka mana nih oke kamu ini kalau kayak gini pakaian anda nggak kering-kering teman ya lelet banget ya ini ngeringnya lambat banget harusnya kalau yang normal tuh berlangsung berlangsung seperti itu apa yang harus harus dilakukan seperti ini perhatikan baik-baik banget nih lelet banget ya coba kita pause kita lakukan lagi coba kita selesai sini alright dia harus pakai air dia Oke nggak bisa nih kalau mesin cuci yang lemah ya langkah awal yang harus lakukan dulu kalau mesin cuci yang lemah tidur seperti ini kemudian teman-teman bukannya nih ya ininya dibuka nih bagian bawahnya ini dibuka disini ada baut ada skrup ini dibuka nih sekrupnya nih ha dibuka ke kiri ya atau berlawanan arah jarum jam dapat nah dibuka ke kiri atau berlawanan arah jarum jam seperti ini kemudian apa teman-teman tinggal saya tarik nah tarik tttt dapat alright hal pertama yang teman-teman harus fokuskan adalah kesini kalau mesin channel lemah nih di bagian ini lihat dengan kontrol banteng kendor nih kayak rantai motor kendor nah ini namanya apa ini namanya adalah funbel ya kita coba bongkar dahulu oke nah kalau anda temui funbel ini kondisinya habis ya kondisinya habis atau disini udah pada retak-retak ini sudah dikatakan atau bisa dibilang atau bisa disimpulkan kalau funbel anda sudah waktunya diganti ya funbel ini adalah sebuah penghubung oke funbel ini adalah sebuah penghubung antara dinamo anda dapat antara dinamo anda dengan gearbox langkah kedua kalau misalnya funbel anda memang dipastikan masih dalam kondisi yang bagus anda tinggal setel aja di sini nih nih tinggal di setel nih di sini perhatikan teman-teman baut dapat ngering nyalakan flash tolong nah nih bisa ada baut satu disini di kaki dinamonya ya satu disini ntar kemudian satu lagi sini nih dapatnya nih dapat nah ini ada dua buat ini teman-teman tinggal di setel ya tinggal di setel kayak orang nyetel rantai motor ya banget ini ada baut satu ada ya buat Tuhan ini tinggal di kendorin ini masih layak teman-teman nih ya kita lakukan jurus 0 rupiah dulu ya kita lakukan jurus 0 rupiah dulu ini kita tinggal kendorin dan kita setel kesana kita buka ada baut di kaki dinamanya nih ya di kaki dinamanya ada baut kita tinggal buka nah tinggal dikendorin ya dikendorin terus menolos habis itu kita tinggal setel aja teman-teman nih nanti kita tinggal dorong ke belakang nih nah nih dapat nah noreen nanti kita tinggal setel kita jauhkan dari si gearboxnya dia ma kayak orang nyetel kayak orang nyetel apa bang rantai motor ya kayak orang nyetel rantai motor nah seperti ini kenorin nah nanti bisa kegeser no katanya nih ini bisa digeser-geser Oke nah kita jauhkan dari sini ketemu sini jadi jadi biar jauhan temen-temen ya biar dia jauhkan antara ini ke sebelum ini biar dia jauhan nah dapat oke ini tinggal kita kencengin buatnya emang emang neng kita tinggal kencengin lagi seperti semula enggak boleh kendor ya nah nih renceng yang atas hai 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 ketutupan santanya enggak nih dapat ya kita kencengin oke oke ini nah habis itu kita pasang lagi funbelnya seperti semula kalau masang funbel ini dari kecil dulu baru yang gede ini kan lingkaran kecil nih dapetnya nih di lingkaran kecil lingkaran gede ya dari lingkaran kecil dulu masangnya seperti ini maksudnya nih Oke kita akan coba pasang kecil dulu dengan kecil baru kita dorong ke lingkaran besar nah seperti ini all right nah seperti ini nah dapet nah ini malah kenceng banget teman-teman ya ini malah kenceng banget ini kencangan ini kita kendorin lagi ini malah masih apa nih Neng kekencangan ya kita bisa lakukan kita mundurin lagi eh kita majuin lagi nah teneh kita pasang putih nih pasang udah kita kencangin buatnya nah ya kita kencangin oke emang leader kenapa leader kita kencangin kemudian kita akan tes eh apa ini tetes ngeringin coba nih kita pasang tutupnya seperti ini coba dinyalain dit Madrid itu ngeringinnya gimana dicoba saya mau lihat ini ini realnya ya teman-teman ya Nah pasang potnya dapat nih nah kita akan coba ngeringin teman-teman dan durus Rp 0 dahulu kita coba apakah setelah kita kencangin funbelnya sudah bisa atau tidak perhatikan baik-baik kalau dapat dapat oke nah kita coba nyalain nih power kita arahkan ke spin kalau gelap nyalain flash ya Oke kita ke Spin Oke Star Nah kita coba dia kotor banget ini apakah ngeringinnya sudah kencang apa tidak perhatikan baik-baik kalau udah kencang berarti masalahnya udah beres ya Nah nah bedanya sudah mantep nih word ya sudah langsung ngeringin nih all right nah 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 oke nah udah 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 muter belum ah ah oke sudah normal ya teman-teman oke nah tuh sudah beres sudah normal sudah beres Oke tandanya apa tandanya masanya sudah tuntas teman-teman 0 rupiah itu saya khusus menikmati wabarakatuh informasi buat teman-teman yang ingin tahu bengkel Andretatum dimana ini Pak ketika jadi Google map Andretatum rokod 진an sulit